Tadi kita lihat ya Mbak Dewi Hugus selain jadi slim juga lebih seger ya penampilannya ya. Kemudian juga tadi yang non-muslim ya Haruka, Mas Domi. Itu adik aku. Oh ya? Makanya dia suka ngikutin kakaknya. Iya, tapi ini emang puasa manfaatnya juga banyak dong ya. Banyak sekali. Tadi yang mitos atau fakta dok bahwa saat perut kosong ini merupakan saat yang tepat tubuh kita untuk melakukan detosifikasi. Fakta. Fakta, ya. Jadi pada saat perut kita kosong ya terutama saat puasa tiba ya. Tentu saat kita menjalankan puasa, perut kosong itu tubuh akan melakukan beberapa aktivitas ya. Salah satunya adalah membakar cadangan lemak yang ada di dalam tubuh. Itu salah satunya ya. Kemudian yang berikutnya juga fungsi yang lainnya adalah dia juga mampu untuk saat perut kosong dia juga mampu untuk menghasilkan atau mengolah atau memindahkan energi lainnya untuk proses-proses metabolisme, proses kekebalan tubuh sehingga tubuh itu baik. Jadi kalau kita lagi nggak puasa, ini kan energi sumbernya di karbohidrat? Dari karbohidrat saat tidak puasa ya. Nah begitu puasa maka cadangan energi dalam hal ini lemak digunakan sebagai sumber energi. Sebagai sumber energi. Jadi dibakar sebagai sumber energi. Karena saat puasa kan kita tidak ada asupan yang masuk. Sehingga tubuh ini saat istirahat dia akan menggunakan cadangan energi yang ada di dalam tubuh kita. Oh gitu ya. Tapi pada saat kita melakukan detoksifikasi, ini bagusnya gimana nih dok? Kan tadi banyak yang aduh tidur aja. Atau malah beraktifitas seperti biasa. Atau malah ditambah olahraga saat puasa. Ya jadi memang paling bagus kalau mampu ya. Bagusnya juga tetap berolahraga. Tetap berolahraga. Tetap berolahraga. Hanya mungkin olahraganya tidak terlalu berat ya otomatis kan. Karena cadangan energi kita juga banyak yang dipakai kan. Jadi puasa ini bisa membantu untuk detoksifikasi pada tubuh kita. Iya betul. Nah tapi bagaimana dok? Apakah saat kita buka puasa, maka kita konsumsi cairan atau jus buah ini juga bisa membantu untuk membuang racun. Ini mitos atau fakta? Iya itu fakta. Fakta. Fakta ya. Jadi memang kalau kita ini kan berbicara masalah detoks ya. Kita harus tahu dulu bahwa detoksifikasi itu sebenarnya apa sih? Detoks kan saya sering nih. Detoks, detoks. Nah ini apa nih dok? Detoksifikasi ini apa? Perlu tahu nih masyarakat. Iya harus tahu ya. Jadi detoks itu adalah proses penetralan. Penetralan. Penetralan atau dia proses membuang zat-zat beracun. Zat-zat beracun dari dalam tubuh keluar. Atau zat-zat yang sifatnya racun. Zat-zat ini dari mana dok datangnya nih? Selain dari makanan atau dia ada di sumber lain misalnya? Yang paling banyak emang ya rata-rata dari makanan. Rata-rata dari makanan ya. Dari makanan, kemudian dari paparan lingkungan juga bisa ya. Kalau paparan lingkungan terutama kalau ke kulit kan atau ke udara ya. Kita menghirup udara yang tidak sehat otomatis yang berfungsi untuk mendetoks salah satunya adalah paru-paru. Paru-paru dia mendetoks. Kalau kulit dia, kulit juga salah satu organ ya. Kalau makanan ini hati ya? Makan hati ya, hati kemudian usus, kemudian pinjal juga. Makanya berat juga ya, memang tugasnya hati itu harus mengeluarkan racun-racun gitu ya. Apalagi kalau tersakiti hatinya ya, sampai tersakiti hatinya ya. Super banget. Lebih berat ya. Ada sedikit curhatan, kita lanjut mendingan ya. Kitos atau fakta selanjutnya. Selanjutnya, yaitu minum air putih yang banyak nih dok. Katanya bisa mendetoks tubuh. Muntos atau fakta? Iya, itu fakta ya. Hanya, tentunya kita lihat dulu jumlah airnya. Kan ada tuh untuk jumlah berapa air mineral yang harus kita minum. Berapa banyak dok dalam sehari? Lama satu hari adalah delapan gelas. Delapan gelas. Karena kita konteks sedang berbicara puasa, berarti mungkin ada yang formatnya, ada yang saat buka puasa dua gelas, kemudian saat mau jelang sahur itu ya, malamnya itu empat gelas, saat yang sahurnya dua gelas. Jadi totalnya lapan gelas. Jadi pada saat puasa tetap bisa mencukupi lapan gelas dengan cara dua gelas saat sahur, dua gelas saat berbuka, dan empat gelas saat makan malam hingga menyelang tidur. Betul, dan juga bahwa ada sebuah jurnal atau artikel yang mengatakan bahwa detoks itu ada macam-macamnya ya, dan salah satunya adalah dengan air mineral gitu. Memang itu ada air mineral, kemudian ada dengan istilahnya detoks dengan jus ya, kemudian air mineral, jus, atau dengan, ya itu salah satunya dengan puasa. Tapi ini jus buahnya tanpa gula dok ya, yang bisa membantu untuk detoksifikasi. Iya tentunya ya, karena gula kan juga harus. Karena gula kan juga membuat hati bekerja untuk detoksifikasi. Aduh, ngomongin hati lagi, nanti kita stop, takut ada curhatan berikutnya, mendingan kita bahas lagi mitos atau fakta nih dok, bahwa berkeringat dan sauna bisa mengeluarkan racun. Iya, jadi kalau berkeringat dan sauna tentunya itu fakta ya, jadi bisa ya. Karena memang kebaik tadi bahwa kita lihat dulu bahwa ada organ-organ tubuh yang bertanggung jawab untuk proses detoksifikasi itu sendiri. Tapi perlu diingat loh, dokter Heikel dan dokter Alin ya, bahwa tubuh kita itu setiap hari itu memiliki fungsi untuk detoks gitu. Jadi setiap hari sudah secara alamnya, kita sudah detoks dong gitu, setiap hari. Hanya dengan puasa ini meningkatkan. Lebih mengoptimalkan fungsi detoksifikasi. Mengoptimalkan ya. Kalau tadi berbicara masalah organ, ada organ paru-paru ya, ada hati, ada usus, ada ginjal, ada kelenjar gentah bening dan juga ada liver dan di kulit. Di kulit ya. Nah, itu juga. Itu adalah yang punya fungsi detok. Nah, ini ada lagi nih dok yang menarik. Katanya nih dok, detoksifikasi itu bisa juga dilakukan kalau kita minum obat-obatan pencahar. Uh, itu mitos atau fakta nih dok? Kita akan simak pembahasannya sesaat lagi tetap di acara Ayo Hidup Sehat. Terima kasih telah menonton. Bahwa tadi banyak yang menggunakan obat-obatan pencahar dan herbal untuk proses detoks. Mitos atau fakta nih dok? Itu mitos ya. Mitos. Mitos, betul ya. Karena memang tadi sudah saya jelaskan bahwa tubuh kita secara normal, secara alami, betul ya, itu memiliki kemampuan untuk detoks. Itu dulu ya. Dan memang kaitan dengan sekarang dengan puasa atau dengan detoks yang lain yang sudah saya sebutkan tadi, itu adalah untuk lebih mengoptimalkan atau meningkatkan ya, meningkatkan fungsi detoks. Karena secara, ya kita sadari ya bahwa tubuh kita melakukan detoks. Tapi sekarang makanan yang kita makan setiap hari ya, olahraganya juga kan tidak, ya banyak yang mungkin tidak bisa optimal. Nah itulah yang terjadi sehingga terjadi ketidakseimbangan antara proses alamiah tubuh kita dengan makanan atau paparan udara yang ada di sekitar. Oke, jadi tidak dianjurkan ya dok ya, menginum obat-obatan pencahar untuk melakukan proses detoksifikasi. Malah justru bahaya ya dok ya? Berbahaya, nanti kalau dehidrasi ataupun yang lainnya malah. Apalagi lagi puasa nih, waduh, malah jadi tubuh kita kurang cairan. Sangat-sangat berisiko. Nah, tadi dokter bilang bahwa usus adalah organ untuk detoksifikasi tubuh. Iya, betul. Nah ini mitos atau fakta dok, bahwa usus mempunyai bakteri alami sendiri untuk menggosihkan sisa makanan. Iya, fakta ya. Jadi memang yang tadi salah satunya adalah usus besar ya. Usus besar memang memiliki bakteri. Probiotik dok ya? Probiotik ya, memang itu secara alamiah dia akan melakukan detoks ya. Nah ini biasanya berapa, apakah memang tubuh kita setiap hari ya melakukan detoksifikasi ya? Iya, setiap hari. Oke, jadi bakteri pada usus besar ini dia akan melakukan fungsi detoksnya setiap hari. Fungsi detoksnya setiap hari. Oke, begitu. Nah dok, tadi kan katanya bahwa tidak disarankan untuk mengkonsumsi obatan herbal atau pencahar untuk detoksifikasi. Nah bagaimana dok dengan buah-buahan? Nah ini kan buah-buahan ini sesuatu yang alami nasibah. Iya, buah-buahan dan sayur-sayuran tinggi akan serat tentunya juga pasti bagus dong ya untuk saluran bencanaan. Jadi bagaimana dok tips untuk memanfaatkan buah-buahan sebagai syara untuk mengoptimalkan fungsi detoksifikasi pada tubuh kita? Ya, jadi tentunya adalah untuk mengoptimalkan detoksifikasi pada tubuh kita. Yang pertama tentunya komposisi makanannya harus baik. Terutama kita berbicara saat puasa berarti saat sahur dan saat buka. Jadi tidak boleh balas dendam nih isinya. Nah ini saya ingin tahu dok ya, pada saat sahur ini gimana nih komposisi makannya? Apakah mesti ada nasi, mesti ada ayam, ada daging atau gimana nih? Ya, jadi komposisinya tetap harus ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Dan kemudian juga tetap ada sayur dan buah-buahan. Tapi satu hal bahwa kalau bisa, karena kita puasa ya, untuk karbohidratnya adalah karbohidrat yang kompleks. Kompleks, contohnya apa nih dok? Contohnya adalah nasi merah. Nasi merah ya. Kenapa? Nasi merah itu dengan karbohidrat kompleks ya, dia golongannya, dia punya serot yang tinggi. Sehingga rasa kenyangnya lebih lama. Jadi itu bagus untuk puasa dan juga bagus untuk mengoptimalkan detoksifikasi. Kalau untuk buah saya kira hati-hati juga pada kondisi tertentu ya tentunya ya. Saat buka puasa. Misalnya apa dok? Ya, kalau misalnya kita ada kelainan misalnya gastritis atau kelainan di lambung ya, hati-hati saat buka. Nama Italinya tuh sakit mah gitu ya. Sakit mah, betul. Ya, penyakit lambung gitu ya. Dan tentunya itu harus hati-hati. Hati-hati ya dok ya, kalau langsung makan buah. Biasa, apalagi buah yang tinggi akan vitamin C ya dok ya. Vitamin C, terutama ya, ini ada jeruk ya. Jambu. Jambu. Dan tentunya kita juga menghindari buah-buahan atau sayuran yang bisa menimbulkan gas berlebih pada lambung ya. Contohnya kayak kol dok ya, seperti itu ya. Jadi mungkin tadi tambahan bahwa kondisi saat puasa ini juga detoks ya, mengoptimalkan ini. Harus hati-hati pada pasien atau penderita yang memang punya penyakit tertentu. Iya, jadi intinya puasa bisa membantu tubuh untuk mengoptimalkan fungsi rotosifikasi, tapi tetap bergantung bagaimana komposisi makanan pada saat berbuka dan salur dok ya. Iya, betul sekali. Betul sekali. Dan juga soal yang komposisi, kita juga harus pandai-pandai memilih makanan ya dok ya. Ganti karbohidrat yang kompleks. Kompleks. Oh, ganti karbohidrat yang simplex menjadi yang kompleks. Misalnya tadi nasi putih diganti menjadi nasi merah. Dan tentunya tetap penuhi kebutuhan cairan 8 gelas sehari. Yes. Oke, gak terasa ya. Udah 60 menit kami menemani Anda saatnya kami pamit. Terima kasih banyak dokter Yongki. Selamat berpuasa dokter. Semangat ya. Masih semangat. Oke, kita akan kembali setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan bagi Anda yang ketinggalan bisa lihat di laman viva.co.id Dan download TV One Connect di App Store atau Google Play. Dan saya Dr. Haikal. Dan saya Dr. Amy Tarlin. Ingat bahwa kesehatan adalah harta Anda yang paling berharga. Oleh karena itu, mulai saat ini, Ayo sehat, stay healthy and be awesome. Selamat berpuasa. Hal pertama yang harus Anda perhatikan sebelum menggunakan lensa kontak adalah pastikan mata Anda, mata yang sehat, tidak sakit, tidak nyeri, tidak merah, tidak mengeluarkan air mata yang berlebihan, atau bahkan tidak kering. Apabila terjadi hal-hal tersebut dan juga terjadi infeksi, Anda harus segera konsultasi ke dokter mata dan jangan pernah menggunakan soft lens. Nah, sebelum kita menggunakan soft lens, tentunya kita harus mempersiapkan peralatan-peralatannya, yaitu kontainer untuk menyimpan soft lens atau lensa kontak. Selanjutnya kita gunakan air desinfektan untuk lensa kontak yang khusus. Jangan pernah menggunakan air keran, air minum dalam kemasan, ataupun air liur, karena dapat menyebabkan kontaminasi terhadap kontak lens dan juga terhadap mata Anda. Yang paling bahaya adalah di dalam air keran itu terdapat bakteri yang dinamakan akantamuba castellani yang bisa menginfeksi mata Anda dan bisa menyebabkan akantamuba keratitis atau infeksi pada kornea yang bisa menyebabkan kebutaan. Nah, selanjutnya kita juga harus memperhatikan kebersihan tangan kita, kita harus cuci tangan dengan air mengalir, dengan sabun, dan juga pengguna kontak lens tidak diperbolehkan untuk memiliki kuku yang panjang, karena kuku yang panjang bisa menyimpan bakteri-bakteri yang tidak kasat mata. Setelah kita mencuci tangan dengan bersih, dengan sabun, lalu kita bisa mengeringkannya, harus benar-benar kering, dengan menggunakan handuk yang minimum serat, karena serat-serat yang tidak kasat mata juga itu bisa menempel pada tangan dan juga nanti bisa menginfeksi mata kita melalui kontak lens. Sebelum kita menggunakan soft lens, ada baiknya kita harus melihat tempat dari soft lens ini harus tertutup dengan rapat. Kita juga harus perhatikan tanggal keadaan luarsanya. Ada juga nih kontak lens yang memiliki waktu, tenggat waktu tertentu, seperti yang harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Kita harus memperhatikan hal itu juga. Apabila kita sudah menyimpannya dalam kontainer kontak lens seperti ini, kita juga harus memperhatikan kebersihan dari kontainernya. Karena dari kontainer ini juga terkadang Anda banyak sekali yang lupa untuk membersihkannya, padahal seharusnya memang setiap setelah digunakan harus dibersihkan. Dan jangan sampai ada debu-debu yang menempel seperti ini. Saat ingin menggunakan kontak lens, tentunya air dalam rendaman ini belum cukup untuk membersihkan kontak lens dari bakteri-bakteri yang ada. Tentunya kita harus menggunakan teknik bilas dan gosok. Namun sebelumnya, kita harus membasahi kedua sisi lensa dengan air desinfeksi seperti ini. Kita taruh di telapak tangan yang bersih, maka dari itu kita tadi harus memastikan bahwa tangan ini benar-benar steril. Setelah terendam seperti ini, kita bisa menggosok-gosoknya secara perlahan di kedua sisi lensa. Kita taruh di ujung jari dan soft lens pun siap untuk digunakan. Apabila kita menggunakan soft lens, sebetulnya kita juga harus memperhatikan kelembapan mata kita. Karena terkadang soft lens dapat menyebabkan mata menjadi kering. Maka dari itu akan lebih baik apabila kita menggunakan cairan tetes mata yang khusus untuk pengguna soft lens. Sesering mungkin agar menghindari mata kering atau dry eyes. Jangan lupa untuk melepas soft lens Anda pada saat Anda ingin tidur. Jangan pernah menggunakannya saat tidur karena bisa menyebabkan mata menjadi iritasi, infeksi, atau bahkan juga menjadi kering. Apabila Anda memiliki toleransi yang rendah terhadap soft lens, terjadi reaksi negatif berupa matanya menjadi tampak merah, atau terasa perih, terasa gatal, atau bahkan pandangan menjadi buram. Anda harus segera melepasnya dan juga istirahatkan mata Anda jangan menggunakan soft lens lagi. Nah pemirsa, itu tadi cara sehat untuk memakai lensa kontak yang baik dan benar untuk menghindari iritasi pada mata Anda. Cara sehat dimulai dari hal yang sederhana. Maka dari itu, ayo mulai dari sekarang. Terima kasih telah menonton!